selamat datang di channel stockdictionary bapak ibu selamat datang kembali di tanggal 30 Mei ya 2022 ya perdagangan hari ini cukup mengasihkan gitu ya jadi sudah mulai banyak yang kemarin kita bahas sudah mulai cuan-cuan ya kan ada beberapa yang kemarin sudah dibahas ya lumayan lah ngasih 5% 6% gitu kan dari pertama kali dibahas gitu ya cuma untuk video kali ini akan ada 6 saham yang saya bahas dulu sesuai di daftar isi ya gitu bapak ibu ya yang pertama nih langsung aja ke SMGR SMGR hari ini ditutup di harga Rp. 71.75 ya dengan kenaikan 7,09% dia berhasil menembus resistennya di Rp. 7050 oke dia break bagus banget tapi kepentok di resisten Rp. 7.400 ya ketahan di Rp. 7.400 ini dia ketahan kalau dilihat kalau dilihat volume hari ini luar biasa besar ya luar biasa besar ini ini besar banget ya tapi asingnya jualan cukup besar tetapi yang akumulasi bandar lokal ya bandar lokal dari tanggal 26 April ini akumnya lumayan gede nih ya pik akum ya buangnya cuma dikit-dikit ya mungkin nampungin jualannya si asing ya kan nah hari ini nih volumenya gila nih antara si asing dan si bandar lokal juara nih ketat gitu ya nah cuma kayaknya asing dorong jualan di akhir-akhir gitu makanya kebentuk lah candle ada rambut di atas gini ya hampir full body nih mantep nah cuma yang disayangkan dia juga bentuk gap ya SMGRnya ada bentuk gap ya kan nah dilihat aja besok kalau misalnya dikasih turun untuk gap ya bisa buy ya di harga 6.700 untuk SMGR cuma sekarang resisten eh sorry supportnya itu sementara di 7.050 ini gitu nah nanti bapak ibu kalau seperti ini jangan keburu-buru ya jangan nafsu beli langsung HK HK takutnya dia nanti turun lagi bisa rounding dulu baru naik ya karena model SMGR nih kalau naik terus dia rounding dulu baru terbang gitu ya dia naik rounding gitu kan jadi dia agak jarang langsung naik naik gitu nah yang penting sabar ya yang penting sabar untuk si SMGR masih baru mau inilah baru mau apa namanya reversal gitu ya dari kemarin downtrend dia baru mau balik karena kalau kita tarik gitu kan dia ini banyak banget downtrend lainnya nih kayak gini dia break yang pendeknya ya kan yang atas ini nih gunung esnya dia nih gunung esnya masih panjang ini perjalanannya ya kan nah dia break ini ya break nanti ya mungkin di sekitar 7.800 sampai 8.000 ya dia break ini bagus banget ya SMGR ini arahnya ini masih ke atas ya karena baru di akum oke gitu ya SMGR ya ini menarik juga SMGR jalan biasanya konstruksi jalan gitu ya semen sama konstruksi bisa barengan jalannya lanjut S.M. kedua ada SMBR ya ini sodalannya SMGR dengan harga yang lebih murah gitu ya dia juga Brazil break ya resisten di 5.30an lah ya dimana nih jadi support kuat banget karena di jebol langsung naik di tes langsung naik ini di uji gak apa gak temus-temus tapi sekali break langsung drop gitu ya dia break terakhir ini drop dan belum nyentuh lagi nah SMBR ini dia juga volumenya gila lumayan ya untuk akhir-akhir ini dia lumayan gitu cuma untuk sebelum-sebelumnya dia ada yang jauh lebih besar gitu kan cuma lumayan dia ngebreak dan volumenya lumayan itu bagus banget nah kalau disini asingnya yang gemuk ya SMBR ini asingnya yang gemuk banyaknya asingnya gitu ya nih akum terus asingnya nah disini bandar lokalnya biasa aja malah yang jualan kayaknya ketuker gitu ya kalau SMBRnya yang gerakin asing kalau si SMGR yang gerakin si bandar lokal gitu ya nah SMBR ini dia target terdekat ke 580 dulu resistennya disitu ya resisten di 580 dia kesitu dulu kalau secara downtrend lain ya perjalanan masih jauh banget ya ya kan si SMBR ini nih kalau dilihat seperti ini ya dia baru break ya baru break downtrend lain panjang dia ya kan ini dua-duanya udah di break sama dia jadi ini potensi ngarah ke atas besar sekali gitu ya dia potensi ngarah ke atas gede sekali ya dia ya mentok nanti disini dulu nih ya disini dulu oke ini good banget buat dia buat si SMBR ini 5 ya 845 nih bisa lah tercapai lagi ya yang penting bagus ya candle bagus isu bagus ya kan nah itu tercapai yang penting sabar ya kalau yang gak sabar ya susah mau cuan dikit-dikit mau cepat mau cepat gitu ya semua sektor tuh akan jalan waktunya yang penting sabar oke seperti itu ya lanjut saham ketiga ada TKIM TKIM dia ditutup di harga 6825 dengan kenaikan 6,64% ya dia juga break resisten ya di 6700 yang kemarin berkali-kali diuji gagal di hari ini break dengan catatan bahas sangat bagus ya rapornya bagus volumenya besar banget 14 M ya 14 juta ya volumenya ini asing akum hari ini ya di akumulasi bandar lokal akumulasi ya setelah sekian lama buang barang ya di akum dua-duanya bersamaan hari ini ngaku gitu ya mungkin ya ini dia nampung nampung orang yang jualan yang udah nyangkut-nyangkut terus jualan gitu nah cuma kalau dilihat ini yang yang jualan juga kalau di bisa dilihat kode brokernya ini akal gitu nah si akani yang jualan yang nampung csbk ini ya akhir yang gendong nah cuma si tekim ini masih punya PR di downtrend lainnya yang ini ya nah ini dikit lagi dia kepentok tadi dia terus dia turun gitu nah jadi tekim ini kemungkinan balik dulu ke 6.700 ya balik lagi ke supportnya baru retest membal lagi tapi kalau besok bisa lanjut kenaikan bagus yang penting jangan ada gap lah ya kalau ada gap kemungkinan balik lagi retest support downtrend lainnya gitu ya ada skenario nya dua seperti itu tekim juga ya ke 8.000 dulu deh kalau tekim ya karya sinduh 8.000 dulu ini juga masih berpotensi 15% 16% ya kan kalau Bapak Ibu nanti baru mau beli yang penting kalau kayak gini dikasih rehat dulu ke support baru interbeli gitu ya semoga gak langsung breakdown lagi gitu karena ini dia kepentok downtrend lain risk kan dia turun ke tembus breakdown lagi ke supportnya oke yang penting di maintenance karena ini dia udah mulai keluar dari channelnya ya ya lanjut saham keempat ada INKP saudaranya tekim ya cuma kalau menurut saya lebih baik daripada si INKP tekim gitu karena dia udah keluarnya lama terus dia mainan di atas terus gak balik ya dia gak balik ke dalam channel kalau dilihat tekim ini sempat balik ke dalam channelnya terus baru keluar nah kalau si INKP ini dia ditahan supportnya disini di 775 ini udah tahan terus 7750 ya jadi tahan terus akhirnya hari ini mencoba break lewat sih di 8025 ini ya resistennya dia lewat nah besok dilihat ini seperti apa si INKP ya karena volume juga lumayan besar dibanding sebelumnya ini ya udah lama kan dia volume gak segini terus asingnya udah akum ya kan bandar lokal tiba-tiba akum gede juga ya dilihat aja nanti bakal kemana nih arahnya INKP kalau menurut saya sih INKP potensi ke-9000 tuh besar ya INKP ini kesini ini gak besar 9200an ini besar lah ini saya kasih tanda dulu mefe bapak ibu saya gak serak ini hari ini jadi gitu ya INKP ini masih potensi break up terus ini ya karena trendnya baru mau dimulai gitu yang penting sabar ya sabar ya main saham tuh investasi di saham itu kalau kita titik entry udah enak udah tinggal sabar edit flow gitu ya nah saya punya INKP tuh di dekat support sini jadi sekarang ya saya floating profit santai aja gitu ya tinggal nanti lihat ada tanda-tanda pembalikan arah gak atau dia cuma sekedar break terus reset retest ya mungkin saya tambah muatan lagi average up gak masalah sama arahnya bisa naik ke atas gitu kan yang penting gak ada tanda pembalikan arah ya INKP ini menarik ya menurut saya lebih menarik INKP dibanding terkip cuma pilihan lagi di bapak ibu gitu ya untuk INKP lanjut saham ke-5 ada HMSP HMSP ditutup di harga 1100 dengan kenaikan 2,8% ya ini HMSP menarik nih ya kalau dilihat secara volume ya dia lebih dari atas rata-rata ya good ya HMSP ini volumenya juga volatil juga ya untuk harga seribuan ini asingnya distribusi tapi yang gila lokalnya tuh lihat bandar lokal kita gak tau kenapa akumulasi terus ini di HMSP ya jadi kayaknya yang ngerek naik ini bukan asing tapi lokal ini di kerek terus naik gitu ya nah kalau ini yang kemarin ini ya targetnya ini udah mau tercapai oke bahkan udah lewat nah tinggal di maintenance jadi gini ya Bapak Ibu ini udah lama gambar lama kan kalau Bapak Ibu ngikutin saya bahasa HMSP udah lama ini saya bilang akan kesini gitu ke 1080 dan ternyata hari ini di break gitu ya resistennya jadi ya sabar kalau udah ada patternnya kayak gini gitu ya ada patternnya sabar aja sabar pasti tercapai ya jangan maunya cepat 2 hari 3 hari break wah cuan-cuan ya semua juga pengen cuma kan tinggal market maker itu mengapresiasi atau enggak nih pola-pola seperti ini kalau gak diapresiasi ya mau sampai kapanpun gak di gak akan diarahin kesana gitu ya cuma ini HMSP diarahin ke atas jadi good banget ya dia udah break ini good semoga besok break abis itu cuma ya retest aja abis itu main di atas 1080 kalau udah seperti itu udah bagus ya untuk HMSP dia sekarang targetnya ada target baru ke arah sini dulu ya ke arah 1140 oke kenapa bukan pucuknya ya karena ini resistennya ya lihat ya ini di tengah-tengah tengah-tengah candle tengah-tengah candle tengah-tengah candle dan ini dia jadi tumpuan bukan yang di atas ya atasnya mungkin nanti iya juga ya cuma kalau saya ini dulu lah karena di tumpuan candle juga resisten gitu ya jadi diingat bapak ibu candle bandar panjang itu juga menandakan support resisten ya seperti itu ya oke HMSP jadi menarik ya dengan akumulasi bandar yang gemuk nah cuma hati-hati nih bandar lokal kalau udah akumulasi biasanya butuh distribusi buat naikin ya tinggal cari titik entry lagi yang aman ya yang intinya kalau ini break ya tunggu di 1045 lagi sehingga kalau ini break down ya ketembus 1080 nya itu tunggu aja di 1045 ya mudah-mudahan dikasih yang jelas kalau dia rounding bagus ya seperti itu untuk HMSP terakhir ada WIM WIM hari ini ditutup di harga 505 ya dengan penurunan minus 0,0 justru kalau disini dia mungkin ketutup di awal lagi ya sepertirikan sobat kadang ada open market langsung turun ya 0,0% ke hitungnya tercatatnya nah untuk WIM sendiri menurut saya bagus ya jadi dia gak kemana-mana sahamnya tapi di akumulasi ya jadi ini bandar mainnya rapi di WIM di akumulasi oke ini juga akumulasi bandar si lokalnya ya asing tadi akumulasi lokal akumulasi volumenya dikit nah ini jadi ini udah kelihatan ini akumulasi ya dalam artian ya dia apa ya bahasanya ya nompo nompo itu ngerima aja barang ya barang di harga sekian diterima ditawar 505 diterima ditawar 500 diterima tapi gak dinaikin harganya ya dia gak ngelahaka jadi yang penting ada yang jualan di harga 505 ya diterima aja di harga 500 ya diterima aja gitu ya harga yang gak digerakin kemana-mana tapi dapet barang ya jadilah seperti ini gitu ya sepertilah ini gitu nah jadi WIM ini harganya kalau menurut saya masih like ke atas karena masih dalam channelnya oke secara pattern ya ini ya ini juga gambar lama ya kebapak ibu yang ngikutin kemarin saya bahas konsumen primernya ada WIM saya bahas bareng HMSP dan GGRM iya arahnya bisa ke 660 oke seperti itu ya bapak ibu ya ke resisten selanjutnya ini potensi besar jadi kalau bagi yang masih mau kecil bisa ya ini potensi berapa 30% oke 30% beda bapak ibu udah cukup jangan serakah nah kadang kalau 30% cuan aduh kurang kalau turun 30% kebawah stres gitu ya jadi tuh saya dulu pernah bilang orang cuan itu juga susah loh kontrol emosi iya kan kontrol apa ya bahasanya keserakaan kita tuh susah dikontrol gridinya susah dikontrol ya jadi bukan cuma turun aja yang susah tapi naik ini pun juga susah gitu loh ya nahan-nahan cuan udah 10% 12% 20% nah itu susah tuh aduh mau tepeng gak ya tapi ntar kalau naik sayang ketinggalan apa rugi 10% padahal bisa dapet 30% kemarin ya itu greedy itu ya serakah ya saya sih gak nyalahin cuma maksudnya daripada gak cuan kan udah lebih cukup 30% gitu kan sekarang kalau misalnya bapak ibu beli disini terus besok ngetes resisten di 540 udah 6% lumayan gitu ya seperti itu ya bapak ibu ya untuk video kali ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi bapak ibu yang sudah nonton sampai akhir dan subscribe like dan komen di channel ini semoga channel ini semakin bermanfaat dan semakin bisa berkembang tentunya dengan support dari bapak ibu semua seperti itu bapak ibu salam sehat selalu terima kasih banyak 視 shall uda nah kita dat ketapa bang n Babe